Untungnya, kepolisian bergerak cepat, bahkan belum ada sehari, belum ada 1x24 jam Polisi sudah mengamankan 3 pelaku, dan ternyata pelaku tersebut sebagai dep kolektor Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah akhirnya terungkap, ternyata pelaku pengeroyokan dari hari Spartama, yaitu ketua dari KNPI tersebut Ternyata dep kolektor, bahkan spekulasi muncul ketika Haris pertama melaporkan ke baris krim Apalagi besoknya Haris pertama melakukan sidang terhadap kasus dari Ferdano Tahian Dan bahkan diketahui juga sebelum pengeroyokan terjadi Haris pertama bongkar 99 perusahaan yang tidak berizin mengeksploitasi hutan Akhirnya pun opini masyarakat pun berkembang Bahkan juga pengeroyokan terhadap Haris pertama dikait-kaitkan tentang Ratna Sarobait Nah tetapi, untungnya kepolisian bergerak cepat Bahkan belum ada sehari, belum ada 1x24 jam Polisi sudah mengamankan 3 pelaku Dan ternyata pelaku tersebut sebagai dep kolektor Apakah Haris pertama mempunyai hutang yang belum dibayar Mengingat dep kolektor itu adalah jasa untuk menagi hutang Suatu perusahaan jasa keuangan bank dan lain sebagainya Apakah kira-kira Haris lupa ya Mempunyai hutang piutang ke salah satu perusahaan Itu masih didalami pihak kepolisian Sebagaimana motifnya masih didalami Mengingat baru pagi tadi 3 pelaku tadi diamankan Ya semoga saja Segera diselidiki Dan bisa terungkap motif-motifnya bagaimana Sehingga bisa meluruskan opini-opini publik Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Terungkap pelakunya Ternyata hanya penagi hutan Polisi menyebut Esekutor pengeroyakan terhadap Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris I Merupakan pria kelahiran Ambon Mereka rata-rata berprotesi sebagai dep kolektor Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jai Kombes Pol Tu Bagus Adih Dehet Menyebut para eksekutor ini Sejatinya tidak mengenal Haris Mereka hanya menjalankan perintah Dari tersangka SN Profesi para tersangka Bekerja swasta ya, dep kolektor Kata Tu Bagus Di Bolda Metro Jaya, Jakarta Selasa 22 Februari 2022 Beginian, kata Tu Bagus Penyidik masih mendalami motif Dari kasus tersebut Sebab para tersangka baru saja tertangkap Lalu dengan maksud apa Orang ini dianiaya Hal itu belum bisa dijawab Hari ini karena baru ditangkap pagi ini Katanya Sudip, jatan ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap Tiga dari lima pelaku pengeroyokan terhadap Haris Mereka ditangkap Dalam kurun waktu Kurang lebih dari Satu kali dua puluh empat jam Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zufan menyebut Masing-masing pelaku Berinsial MS, CT, dan SN Ketikannya merupakan Pria kelahiran Ambon Ada juga DPO Burunan Yang masih dikejar penyidik ada dua orang Pertama Inisial H Dan Ketua I Kata Zufan di Polda Metro Jaya Jakarta Selasa 22 Februari 2022 Zufan menyebut MS, CT, H, dan I Merupakan eksekutor yang melakukan penganiayaan terhadap Haris Sedangkan SN Merupakan aktor yang memerintahkan keempat eksekutor untuk Menganiaya Haris Barang bukti yang diamankan diantaranya Baju korban Baju yang digunakan tersangka untuk melukai korban Pakaian para tersangka dan kendaraan roda dua yang digunakan para tersangka Beber Zufan Atas perbuatannya tersebut Kata Zufan Kelima pelaku Telah ditapkan sebagai tersangka MS, CT, H, dan I Dijerat dengan pasal 170 KWP ayat 2 Sedangkan SN Dijerat dengan pasal 55 KWP Ancaman 9 tahun penjara Jelas Zufan Pada Senin 21 Februari Kemarin malam Haris melaporkan kasus ini ke Bolda Metro Jaya Diadatan dengan kondisi wajah lebam Laporan ini terregistrasi dengan nomor LBB 9282 2022 SPKT Bolda Metro Jaya Tertanggal 21 Februari 2022 Haris berharap Kasus ini dapat segera terungkap Saya berharap ini bisa diungkap dengan cepat Karena kejadian Sekitar jam 2 siang Dan juga di lokasi Yang cukup rame Kata Haris di Bolda Metro Jaya Jakarta pada Senin 21 Februari Malam Haris juga berharap Penyidik tak sekedar menangkap pelaku pengeroyokan terhadapnya Melainkan turut Mengungkap dalang dibalik kasus tersebut Sebab Dia meyakini pelaku pengeroyokan terhadap Hanyalah orang suruhan Apalagi kata Haris Dia tak kenal Dan tak punya masalah dengan pelaku Pengeroyokan tersebut Ada bahasa bunuh dan matiin Saya yakin Saya tidak pernah punya masalah dengan orang-orang tersebut Saya yakin Ada dalang di belakang permasalahan ini Saya yakin Orang-orang ini hanya Dipergunakan oleh seseorang Untuk menghabisi saya Bungkasnya Bahkan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Ketum KNPI Haris pertama Pada menjadi korban pengeroyokan Oleh sejumlah orang tak dikenal Di kawasan Cikini, Jakarta Pusat Pada Senin siang 21 Februari 2022 Pengurus besar himpunan mahasiswa Islam PBHMI Teruk mengecam Tindakan pengeroyokan kepada Haris pertama Ketua Bidang Penguruan Tinggi Pemuda dan Kemahasiswaan PBHMI Akmal Fahmi meminta Aparat Kepolisian bergerak cepat Untuk mengungkap dan menangkap pelaku Serta aktor intelektual Dugaan pengeroyokan tersebut Polri harus bergerak cepat Penganian terhadap Haris tentunya Tidak bisa dibenarkan Di negara yang menjujung tinggi Norma-norma hukum Kami pikir Haris orang yang sangat lantang Menyuarakan kebenaran Ujar Akmal Pada Senin 21 Februari 2022 Akmal merasa aneh Pada kasus yang menimpa Ketum DPP KNPI tersebut Sebab Menurut dia Sangat jarang Pimpinan Organisasi Pemuda Tingkat Pusat Diperlakukan seburk itu Akmal menduga Ada aktor intelektual Di balik penganian Terhadap Haris Oleh karena itu Pihaknya meminta Agar Polri Juga mengusut dugaan Adanya pihak yang mendalangi Penganian tersebut Ini aneh Karena yang dia niaya Adalah pimpinan Organisasi pemuda yang besar Dan berani bersuara mantan Baiknya Polri menyelidiki juga Potensi pihak-pihak Yang mendalangi Penganian Tegas mantan Kedua umum HMI Cabang Bekasi tersebut Diketahui Ketua umum DPP KNPI Haris pertama Belum lama ini Merilis 99 perusahaan Penyerobot Lahan hutan Untuk dijadikan Lahan sawit ilegal Selain itu Pada selasa 22 Februari 2022 Haris akan menjadi saksi Dalam kasus Ferdinah Hutayan Sebelumnya Ketung DPP KNPI IRIS pertama Dikroyokoles Jumlah orang Tidak dikenal Senin siang 21 Februari 2022 Polisi turun tangan Untuk melakukan Penyelidikan Menurut keterangan Haris Peristiwa pengeroyakan Terjadi Di parkiran Rumah Makan Garuda Kaji Kini Jakarta Pusat Sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia bagian Barat Ia saat itu Baru saja turun Dari mobil Ada tiga orang Mengampiri Dan langsung Mengajarnya Setelah turun Dari mobil Diajaran Pukul Oleh orang Tidak dikenal Lebih dari Tiga orang Kata dia Dalam keterangannya Yang diterima Barat Senin 21 Februari 2022 Haris menyebut Ketiga orang pelaku Penyerang dengan Menggunakan batu Dan benda tumpul Lainnya Haris Menduga pelaku Telah membuntuti Sejak dari rumah Sampai ke parkiran Rumah Makan Cikini Haris menjelaskan Ketiga pelaku Langsung melarikan diri Menggunakan Sepeda motor Sementara itu Akibat kejadian Tersebut Ini Ia harus Mendapat perawatan Di IGD RSCM Kencana Kepala sobek Dan harus dijahit Dan ditangani Oleh dokter spesialis Di IGD RSCM Kencana Tenda sedia Terima kasih telah menonton Hai Terima kasih telah menonton